Intro Identitas sebagai transgender terungkap penahanan selegram Reva Alexa menjadi bahan pergunjingan Dikutip dari surya.co.id, banyak yang mempertanyakan sel tempat ditahannya selegram Reva Alexa mengingat perubahan kelaminnya Seperti diketahui Reva Alexa dulunya seorang laki-laki itu terlahir dengan nama Yogi Saputra dan berganti nama menjadi Anggi Khairun Nisa Azhari Lalu dimanakah sel penahanan Reva Alexa? Meskipun sudah diketahui sebagai seorang transgender, polisi akan menahan Reva Alexa sesuai jenis kelamin di KTPnya Di dalam KTP disebutkan bahwa Reva Alexa merupakan perempuan Sesuai KTP dia jenis kelamin perempuan, ia ditahan di sel perempuan Ujar Kabit Humas, Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019 Dijelaskan Argo Yuwono Reva Alexa alias Anggi diketahui dulunya adalah pria dengan nama Yogi Saputra Namun pada bulan Agustus 2018 berdasarkan putusan pengadilan negeri Singkawang, Kalimantan Barat Yang bersangkutan berganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dengan nama Anggi alias Aca Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam jumpa pers 5 Polda Metro Jaya Menurut Argo di KTP yang bersangkutan saat ini namanya tertulis Anggi dan berjenis kelamin perempuan Padahal kata dia nama sesungguhnya saat lahir adalah Yogi Saputra berjenis kelamin laki-laki Menurut Argo Reva Alexa alias Anggi alias Yogi Saputra yang merupakan transgender itu diamankan bersama rekannya Iwan Kurniawan Iwan diketahui berprofesi sebagai model Saat diamankan di rumah Reva kata Argo keduanya baru saja mengkonsumsi sabu Lalu kami lakukan penggeledahan di rumah itu dan kami dapati barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 0,28 gram di kamar tersangka katanya Dari penyelidikan kata Argo sabu yang mereka miliki didapat dari seseorang di Tanggrang berinisial RN Memasuk sabu ke mereka berinisial RN ini sedang kami buru karena sudah kabur saat akan kami amankan Tutup Argo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!